Visi seperti ini, pengen tau aktivitasnya frena dan facial seperti apa sih? Sebenernya sih tidak banyak yang berubah ya, kalau dari kegiatan kita sehari-hari Karena memang sebelum pandemi pun aku juga kebanyakan di rumah, sebagai ibu rumah tangga gitu ya Yang aktivitasnya juga yaudah sama facial gitu, cuman memang bedanya sekarang adalah kita gak bisa kemana-mana Paling gak ngembol atau apa, ngajakin dia main kemana itu gak bisa gitu kan Jadi lebih banyak di rumah gitu Ya lumayan ini sih, apa ya? Menentang kan pas? Gak bebas dari menentang betul, karena bulan pertama masih oke, bulan kedua masih oke gitu ya Belum kesekian itu facial udah bosen banget kelihatan gitu Awal-awal sih masih oke, apalagi karena yang lebih berbeda lah karena mungkin papanya lebih banyak di rumah kan Kalau sebelumnya harus kerja ini akhirnya lebih banyak di rumah itu sih Cuman sempet sih bulan ketiga kayaknya, bulan ketiga keempat tuh udah yang maunya keluar deh Kalau aku jempa keluar gitu lah Untuk sekedar main, jadi kita karena aku di townhouse dan cuma ada tiga rumah Jadi lumayan untuk kalau mau keluar, tanpa di luar pagar ya, itu tuh masih aman gitu gak ketemu orang Jadi pasti anak komplek ya, kalau di luar pagar, tanpa di komplek aja gitu di murid Bener 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 Kita sih kan bosen nih pasti di rumah terus kegiatannya gitu-itu aja Ada gak sih kayak misalnya ada perubahan misalnya tiba-tiba jadi tantrum banget Karena sebenernya itu tuh adalah bentuk dia protes, kok aku di rumah terus sih? Tantrum enggak sih kayak cuman ya emang kelihatan gitu kalau kita yang sehari bisa melihat gitu Ini anak bosen sih, kayak sehari biasanya main keluarnya itu cuman biasa sekali atau apa Ini tuh bisa yang kayak sehari bisa empat kali minta keluar Akhirnya ya tapi kita menyiasatinya Sempet beliin mainan baru gitu ya, mungkin ya biar dia gak bosen dengan mainan yang udah ada gitu Kalau enggak mainan yang bisa dia beraktifitas di luar kayak gitu Tapi masih dengan jarak aman ya maksudnya ya, dengan masih di dalam pagar atau rumahku juga agak di ujung Jadi aman lah untuk kalau mau keluar tuh gak banyak orang yang kayak gitu sih Oke, kalau misalnya ketemu dengan pake neneknya atau misalnya sepukunya gitu Ada gak ada jadi batasan selama PSBB ini gak sih? Pasti, karena keluarga kalau aku keluarga semua sepukunya di balang Di Jakarta gak ada gitu Jadi ya memang akhirnya kita lebih manfaatkan digital sih ya Lebih kayak, eh ke video call gitu, sering-sering Biar dia juga gak lupa sama keluarga aja kan Iya bener sih Jadi ini gak sih jadi sering beli mainan gak sih dirinya? Jadi malah yang jadi beli sering beli mainan ya itu Biar gue gak bosen apalagi ya, apalagi ya gitu Tapi kalau enggak, kadang suka ini juga kalau aku manfaatkannya kayak cari-cari Mainan apa sih yang kira-kira kita bisa bikin sendiri gitu Penggiatan apa sih yang dia juga tertarik gitu Karena dia belum pernah gitu Kayak gitu sih Nah, kamu memaknainya gimana sih pada sebagai ibu gitu ya Bahwa di masa PSBB ini kayaknya jadi lebih deket banget nih bondingnya Bukan cuma sama fascia, tapi sama patohnya fascia juga ya gitu Karena waktu rumah yang biasanya kita bisa mungkin pergi pagi pulang-lalu ya Sekarang kayaknya 24 tuh bisa di rumah bareng Betul Memanfaatkannya gimana nih antara kamu Terus patohnya fascia juga Terus biar bisa bonding dengan fascia Ya sebenarnya sih disyukurin lah ya Kalau kita masih bisa ketemu sama keluarga Masih lengkap di rumah semua Ya disyukurin sih Berarti kan dengan seperti ini sebenarnya Waktu untuk keluarga untuk bonding sama anak itu jauh lebih banyak gitu kita punya gitu Dan itu yang harus dimanfaatkan sih sebenarnya Benar-benar ini kondisi yang memang spesial di satu sisi kita dilemanya Aduh gak bisa menerima juga ya Misalnya ada keterbatasan biasanya ruang gerak dan aktivitas kita Kemudian sekarang jadi di rumah aja Tapi sebenarnya membawa benefit buat anak-anak ya Betul Nah kayaknya tadi kamu kita cerita nih sebenarnya nih off-air Bahwa fascia sekarang memang sudah ada embak buat nemenin main gitu kan Tapi ternyata kamu sendiri yang masih mandiin Masih Jadi seberapa besar sih porsi kamu bersama fascia di sehari-harinya Wah Bersama Bersama sekali Benar-benar sekali segitu besarnya Karena memang Ada embak itu hanya untuk nemenin dia main aja sih Tapi itu pun gak saya lepas ya Benar-benar lepas sama embak doang Enggak kan Masih tetep Aku juga masih di rumah Tetep kontrol Juga tetep masih ngajakin main juga Tapi memang segala sesuatu kebutuhan Apalagi kalau mandi Kayak masih gak Saya tuh gak percaya sama orang Orang sih ya Jadi malunya itu megang sendiri Dari bayi pun hap Eh dari hari pertama fascia lahir aja Legang sendiri ya Legang sendiri ya Legang sendiri gitu 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 Sampai sekarang pun Gitu Kalau gak aku Ya pasti papanya yang mandiin sih Kalau gak bantuin gitu Itu juga untuk bondingnya juga kan ya dok ya Jadi bondingnya tetep terjaga gitu loh Nah di satu sisi bondingnya bagus banget Tapi di sisi yang lain pasti ada challenge nya Itu misalnya nih Kamu pengen litem Tapi gak bisa gitu ya Karena fascia ini pengen nantel terus sama banding gitu kan Atau kedua misalnya ngerasa bahwa Aduh ini bikin es boss Kadang-kadang emosi kita tingkat tinggi Iya bener Nah kamu ada gak challenge nya seperti itu Di samping bonding udah tau pasti enak Gitu ya Dengan anak sendiri Terus kemudian challenge nya ada gak? Pasti ada sih challenge kayak gitu loh Apalagi sekarang ini Bener-bener yang beberapa minggu ini tuh fascia tuh lagi yang mama Semua harus mama Pakai baju harus mama Kadang kalau makan disuapin atau apa itu harus mama Itu ada challenge juga sih Mamanya jadi gak bisa minta memang gitu Cuman Sebisa mungkin kalau memang aku ada waktu sih aku Sebisa mungkin ngasih waktunya buat fascia sih Apalagi sekarang Karena sudah Jadi karena selama pandemi ini banyak milestone juga Salah satunya adalah sudah disapi Itu pas di pandemi juga Sementara Apa namanya menyusui Aku kan selalu breastfeeding dong Langsung direct breastfeeding Langsung direct breastfeeding Yang itu kan berarti kan Kalau sekarang udah gak kan Sebenernya ada Waktu Apa ya Yang bonding Yang bondingnya hilang ya Bener ya Ada waktu yang bondingnya yang hilang Nah itu tuh Yang harus Aku berusaha untuk menggantikannya dengan yang lain gitu Seperti yang main Sama dia Terus mandiin Makanya aku selalu mandiin betok gitu Itu karena untuk gantiin bondingnya menyusui yang sudah hilang itu sih Oke Nah balik lagi ke soal menata emosi nih Biasanya banyak dari kita para ibu yang menata emosinya kurang baik gitu Sehingga bersumbuh pendek Akibatnya ada yang nyidik lah Ada yang tiba-tiba jadi membentak gitu ya Aku biasanya agak itu Membentak Tonnya agak tinggi Kalau misalnya lagi Ada emosi gitu emang Kalau misalnya pernah gak sih Apa sih Ada abis itu nyesel banget Ada gak hal-hal yang kamu kesali Ketika abis itu keluar gitu emosi kamu nih Pasti Ada lah Yang itu Itu kayak Tiba-tiba Aduh Gitu tuh Yang membentak tuh pernah lah pasti gitu Dan itu emang Abis gitu terus nyesel sih Jadi Kalau gak anak lagi tidur Kita Langsung diliatin Masa kesalahan Kalo ya kan sekarang dia bisa komunikasi Jadi abis itu langsung kita maaf sih Maaf ya Gitu Enggak pasti Agak masalah Apa yang bisa kamu lakukan Untuk bisa Apa ya Ini kan kita tahu Ibu itu dalam menjadi sumber emosi di rumah Ketika ibu ini Happy Semua Pasti happy Satu rumah pasangan Happy Bahkan mungkin mbak-mbak juga kisah happy Tapi begitu kita udah emosi gitu Itu pasangan udah kena de-assemble Gimana 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 caranya Biar bisa menapa Hati dan emosi Biar di rumah tuh adem dan menyenangkan Selama masa pandemi ini Kalo aku Jadi mencari Yang bisa dilakuin Apa yang aku suka Hal yang positif gitu Contohnya nih Selama pandemi Aku tiba-tiba bisa main gitar Wow Jadi kalo Gitar lele Selama ini belajarnya gitar Cuman ini kan Ah yang kecil aja enak gitu ya Di bolo-bolo Jadi kayak ukurannya lebih kecil gitu Gitar lele Terus belajar gitu Dan itu kan salah satu hal yang Positif ya Buat Buat Biar gak bosen Ada kegiatan yang lain gitu Terus Apa ya Banyak banget sebenernya Ini berapa bulan saya Gitu Itu sampai bikin Papanya Vesha sempet bikin rooftop di atas Alakabernya Jadi kita ada rooftop yang memang tidak terpakai Akhirnya kita pakein ini dong Kita kasih tangga Buat kita bisa akses ke atas Lumayan untuk menghirup udara seger aja Dan gak di rumah doang gitu Akhirnya keluar Akhirnya bikin rooftop itu Terus Sempet Nah ini yang kayaknya semua ibu-ibu ini kayaknya lagi banyak banget adalah baking Bener Cooking sama baking ya Nah itu itu juga salah satu Apa ya Buat aku kayak Stress relief juga Walaupun akhirnya mengendut ya Kata masaknya Hahaha Ini harus cobain Icip gitu Tapi itu Stress relief juga Karena sebenernya Kalau aku hasilnya masak memang Buat Vesha juga Cuman gak pernah baking Tapi gara-gara pandemi ini Makanya ada berkah juga ya Dibalik semua Kalo ya Termasuk pandemi ini Aku dari yang sama sekali gak pernah baking Sampai akhirnya itu baking Bikin segala sesuatu dicobain Bikin roti apa-apa gitu Dan ini kayaknya Mas banyak banget ya Di rumah ibu-ibu kayak Bener Bener Ini jadi Bahkan bukan cuman tadinya iseng-iseng Bahkan ada yang dijual-jual Sebenarnya usaha juga Betul Di media sosial banyak melihat teman-teman Bebas membawa anak dan bayi ke tempat ramai Untuk mom Franda Bagaimana tips agar tetap bisa menahan diri di rumah aja Meski di media sosial rame orang jalan-jalan bersama anaknya Gimana Franda? Wah itu sih kayaknya harus dari diri kita sendiri ya Maksudnya Ya karena kalau aku sih takut ya Sejujurnya takut gitu Sekarang Sejujurnya kita sekarang jadi takut ketemu orang gak sih dok Kalau saya gitu loh Iya Aduh Lihat orang Jadi kayak kebutuhan Malah saya keluarnya bener-bener kayak cuman buat ke supermarket gitu loh Iya Tapi kalau udah berlihat banyak orang tuh Saya langsung kabur gitu loh Itu lebih ke diri sendiri sih Gimana Ya kita kalau sayang sama diri sendiri Sayang sama keluarga Ya harus pintar jaga diri juga kan gitu Mall juga gak bakalan kemana-mana kok Iya bener sih Kita tutup di situ-situ aja gitu Nah sekalian nih dokter apa mungkin bisa menjawab dengan fenomena Mungkin kepuasanan orang di rumah kita cukup ngerti ya Dari kita sudah juga kepuasanan Mungkin kalau di rumah teruskan Ini bener-bener Ini gimana kalau dokter melihat nih yang bawa anak-anak terutama ya Anak bayi Ya ngerti sih mungkin di rumah gak ada yang jagain Tapi gimana dokter Iya sih Jadi memang kalau udah kamerannya kayak gitu Yang pasti physical distancingnya gak ada dong Betul Iya Sementara kan yang bisa kita lakukan saat ini Karena kondisi pandemi adalah 3M Iya 3M itu menjaga jarak Kemudian menti kita Kemudian memakai masker Masker Apalagi kalau anak-anak masih di bawah 2 tahun tuh Coba deh Gak akan bakal mau Misalnya dipakein masker Masker Emang gak terlalu diwajibkan Kalau masih di bawah 2 tahun takut Malah gak bisa nafas bagusnya Palingnya facial Tapi itu kan mereka juga pasti gak akan mau kan Iya sih Gak akan lama ya Gitu Jadi hal-hal seperti itu justru malah Nanti ada risiko terpapak Iya Kemudian yang tadi kita bilang kan Kasusnya malah tinggi banget Jadi memang saran kita sih Kalau untuk keluar rumah untuk jalan-jalan Kemudian untuk apa sih Tonton Instagram itu sebaiknya ditunda dunia Tonton Instagram betul Sebaiknya ditunda dunia gitu loh Karena kan ini kan kondisinya pandemi Dan kita juga gak tau sampai kapan Sampai berapa lama Ya itu tadi kayak Franda bilang tadi Carilah aktivitas yang memang bisa menyenangkan kita Dan yang tetap bisa Apa namanya Ada bonding antara si kecil sama ibunya gitu Iya Itu salah satunya dengan memandikan Itu benar Bagi memandikan bayi itu udah salah satunya bonding Kemudian juga misalnya Apa namanya Pijet bayi Tadi kan di videonya kan ada pijet bayi juga Itu hal-hal yang memang positif Dan bisa dikerjakan di rumah Tanpa harus makan spa di luar rumah gitu ya Oke Baiklah Kita ke pertanyaan selanjutnya Dari Oke sebentar ya Kita cek dulu pertanyaan selanjutnya Oke Dari Resti Tri Purna Wirantini Ini masih buat Franda juga Di masa pandemi ini Adakah tips biar family time tetap berkualitas Walau tanpa jalan-jalan keluar rumah Terus tipsnya apa ya Biar anak betah di rumah Soalnya udah super banyak beli mainan Tapi masih juga kayaknya suka intip keluar rumah Frisya suka gitu gak sih Anak kecil tuh juga bisa bosen loh ya Tapi dengan ini tuh kita bisa melihat lah Anak kecil tuh juga bisa bosen di rumah doang gitu Cuman karena kalo aku sih memang gak berani untuk kayak Ngajak main ke Apalagi Tempat keramaian sih Ketempat keramaian Terutama kayak Ada kan dok yang bawa anaknya ke Playground Itu no no sih Iya Kalo aku sih apa ya Kemarin mencari sesuatu yang baru Yang dia juga bisa belajar Karena kan gak sekolah juga kan Sekarang anak-anak ya Jadi yang bisa belajar Kalo gak Kalo kemarin tuh sempet Beli BC Book Itu juga lumayan happy sih dia Pasang-pasang stiker Kan bisa juga gak selalu melulu mainan Itu mainan yang bener-bener mainan Mainan kan gitu Mainan gede Kan bisa juga mainan yang Sambil belajar gitu Edukatif Edukatif betul Bener sih Aku juga di rumah kan udah 2 nih 4 tahun sama 2 tahun Begitu sama-sama cewek Jadi sebenernya mainannya akan sama Seputar masak-masak Iya 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 kan Begitu anaknya nasak Itu awal-awal waktu PSBB pertama Emang hasilnya itu Jadi ikutan baking Tapi begitu PSBB kedua Kok aku udah agak bosen Ya kayaknya aku gak gitu bakat banget Jadi aku mencoba hal lain Kayak misalnya suamiku jadi seneng Nanem-naneman Ah betul Anak-anak tuh ikut gardening Kalo apalagi ikut bapaknya nyiram Terus sore juga ikutan nyiram Bahkan sampe cuci mobil gitu Walaupun mereka sambil main air tuh akhirnya Tapi aku anggap tuh jadi aktivitas Di luar rumah Di luar pintu rumah sih Tapi tetep di ini ya garasi Masih di garasi Tapi jadi aktivitas yang baru gitu Biar Kayaknya gak bosen-bosen banget Di rumah Aku ngerti sih anak-anak Sebenernya gak usah mikirin Yang harus mainannya apa ya Sekarang sederhana itu Anak kecil sebenernya Sebenernya kalo sesuatu itu hal yang baru Buat dia itu dia tertarik kok Contoh nih ya Kemarin tuh aku Ini Lagi cuci piring Terus aku nyobain fascia Untuk Selama ini dia gak pernah kan ya Pegang spons Ikutan cuci piringnya sendiri Dan itu bisa bertahan lama loh Bertahannya lumayan lama Padahal itu kan sambil belajar juga ya Dia sensory gitu Itu tuh bertahan lama Karena kan emang kayak Apa Baru ya buat dia Jadi dia tertarik gitu Kayak kemarin aku juga pas baking Dia pengen Pengen bentuk Fishnya mau bentuk Aku tadi gitu Pengen ngaduk daripada adonan saya Nanti hancur Saya bikinin sendiri gitu Kayak dengan Palang cuman air Sama tepung Itu dia ngaduk-ngaduk bisa lama Bisa lama ya Bisa lama gitu Jadi gak harus Dipikirkan Aduh mainan apalagi Atau beli apalagi Gak harus yang dibeli juga Hal-hal di sekitar kita memanfaatkan Hal-hal di sekitar Yang Oh betul Bener Memanfaatkan hal sekitar aja Pasti tertarik kok Kalo yang hal yang Belum pernah dia Belum pernah mencoba gitu Atau mungkin gini juga sih Sebenernya kayak anakku juga sama tuh Ketika aku baking Ikutan tuh Bagian Padahal emang Rasanya lumayan wow Gitu ya Gitu ya Gitu ya Gitu ya Tapi sebenernya juga Banyak sekali Cara-cara Di rumah yang bisa kita Lakukan Supaya Meningkatkan life skill mereka Betul Jadi mungkin Kalo di sekolah Mungkin gak segitu intensnya Dengan orang tua gitu kan Iya Di sekolah ada guru Tapi mereka bisa lihat Ketika sekarang work from home Mungkin bisa ngeliat aktivitas ibunya Bapaknya ngapain nih Oh zoom meeting Oh kita lagi webinar Anak tuh tuh gak kan jadi bisa bikin konten loh Yang 4 tahun Karena dia suka Aku ngeliat aku lagi webinar Lagi hosting gitu kan Nanti dia ikutan ngomong Hi guys Aku lagi mau review Iya Dia udah bisa ngikutin Karena mungkin ngeliatin terus Kalian Iya Jadi ada life skill baru Yang anak-anak punya Pada masa pandemi ini Kita libatkan kerja Memang sih Kadang-kadang kita jadi emosi Karena distract kan Iya Dengan kita lagi ngapain Eh anak-anak kita Gitu kan Tapi sebenernya kayaknya Anak-anak tuh Membutuhkan kayak gitu juga gak sih Iya Hal-hal seperti itu Dilihatkan Memang Memang Mereka tuh Tadi ya Sesuatu hal yang baru Buat mereka tuh Pasti akan sangat challenging kan Nah begitu Disitulah peranan orang tua Untuk bisa Memediasi antara Dia tetap safe Di rumah aja Tetapi dia juga tetap mendapatkan Stimulasi yang Apa ya Sifatnya juga aman Dan memang tetap Melibatkan bonding Antara Si ibu Dengan si Anaknya gitu Iya sih Ini saya juga salut-salut banget Di ibu ini pada Ada aja idenya ternyata Untuk Apa namanya Tetap Apa namanya Di rumah Mencari aktivitas Yang aman Terus kalau gue Tetap persimulasi Iya 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 Oke Kita lanjut ya Ke dokter nih Karena banyak sekali Pertanyaan yang masuk Gimana caranya Supaya kita orang tua tuh Bisa tetap menjaga imunitas Anak Nutrisi anak Selama dirumah aja Dari mana sih dok Mulainya Supaya masa-masa pandemi ini Membuat kita Lebih ekstra hati Betul Betul Tapi Dimulainya dari mana dok Dimulai dari Ya salah satunya yang pasti Makan ya Diet Makanan yang baik Yang sehat Yang seimbang Itu salah satu modal kita Untuk Supaya sistem imun kita Tetap baik Kemudian tidur Tidur Jadi walaupun misalnya Di rumah aja kan Kadang-kadang Kesepanjang hari tuh Libur kan mereka Ya Nah tetap waktu tidur itu Harus diperhatikan Karena kalau dia kurang tidur Itu juga bisa mempengaruhi Sistem imun mereka Sama Ya beberapa sekarang ini tuh kan Kayak aktivitas outdoor Ya kalau masih bisa di lingkungan rumah tuh Ya tetap sebenarnya mereka harus beraktivitas Sebenarnya Karena kalau dia misalnya Ada usia-usia tertentu Yang memang tidak kita sarankan Screen time Itu Belum dianjurkan Jadi memang tetap boleh beraktivitas Tapi dengan lingkungan yang aman Gitu ya Seperti Di frontnya tadi Di atas rustpotnya Dibuat Tempat yang bisa berjemur Ya Itu salah satu ya Seperti itu ya Hal-hal yang Orang tuanya harus kreatif juga Mencari akal gitu ya Bener Nah itu salah satunya Kemudian juga Sekarang tuh lagi hitsnya tuh Supplement-supplement Ya bukan supplement sih Substansi yang bisa diberikan Kalau dari kondisi pandemi seperti ini Misalnya Vitamin D Kemudian pemberian zinc Dan juga Sekarang tuh probiotic ya Lagi hits Nah itu bisa meningkatkan Sistem imun juga Karena dengan Memberikan Lactobacillus Ataupun Bakteri baik Itu bisa meningkatkan Sistem imun kita juga Karena anaknya Disehatkan pencernaannya Oke Itu Menarik banget Soal supplementasi Karena kebetulnya Nggak kenaku juga Aku kasih Karena ekstra Aku Mungkin parno banget kan Jadi yaudah Dari tada-tada Anak-anak ini aku kasih juga Suplemen Kayak misalnya Apa namanya Vitamin D Terus Zim tadi Nah itu tuh Seberapa sering Seberapa dibutuh Seberapa dibutuh Seberapa dibutuh Dan Boleh gak sih terus-terusan Sebenernya kan kita ada kebutuhan Apalagi angka kebutuhan gizi ya Jadi memang Kalaupun kelebihan Itu Nggak bagus juga Mbak Jadi Kalau misalnya tadi saya udah bilang Dengan Komposisi makanan yang sehat Yang seimbang gitu ya Ada Menu 4 bintangnya lah ya Ada protein Karbohidrat Lemak Mineral Sayur dan buah Itu kalau misalnya Makanannya cukup Sebelum diperlukan lagi Sebenernya suplemen Suplemen Ya sedang-sedang aja Sedang-sedang aja Tapi kalau dari mana Kalau misalnya Wah ini kelebihan suplementasi Berarti harus dikurangin Misalnya kayak gitu Jadi kan kita bisa lakukan pemeriksaan Misalnya kayak vitamin D Zing Itu kan bisa diperiksa aja Besi misalnya kan Nah itu kan semua bisa diperiksa di laboratorium Tapi pada dasarnya Kalau misalnya memang Anaknya sepertinya sudah mulai kelihatan Apa namanya Mikro misalnya seperti itu Pasti palingnya udah mulai ada gejala Nah kelihatannya nggak aktif Terus gampang sakit gitu Kalau anaknya anemi Misalkan kurangnya besi Cape kelihatannya Gampang luah gitu ya Ya betul Nanti itu akan kelihatan sih Tapi ya jangan santai sih Sama udah muncul keluhan seperti itu Oke Dok ini menarik banget deh Dok Mereka ini masih suka praktek ya Di rumah sakit Ya gitu Dok Tengen tau Sebenarnya jumlah anak-anak yang sakit Flu dan lain-lain itu meningkat atau nggak dok Karena aku melihat ini Kalau secara logika aja Anak-anak lebih banyak di rumah kan Anak-anak yang terpantar dengan orang Atau virus-virus yang luar gitu Nah Tapi jadi angkanya gimana dok Kalau survei membuktikan Ini kan secara basicnya pengalaman Selama saya praktek pandemi ini ya Memang Berkurang sih Yang sakit Ya betul Iya betul Karena tadi mereka banyak Tinggal di rumah Kemudian dengan Lingkungan yang lebih Apa namanya Lebih diketahui gitu ya Nah jadi Memang mereka jadi Lebih sehat sih Sebenarnya Jadi yang sakit itu Lebih sedikit sih Lebih sedikit ya Dan itu saya tanya juga Teman-teman saya Sejawat anak juga Memang Apa kecenderungannya Lebih menurun lah Anak-anak sakit gitu Soalnya nih Kalau anakku udah sekolah kan Aku tau Nah kita nih sama-sama ibu-ibu Pada nanyain Gimana anak sehat nggak Iya sehat Sekarang anak-anak sejak di rumah Jadi itu jarang sakit ya Kalau di sekolah tadi ada yang Batuk, pilek, luar nih Oh benar ya Jadi dua minggu sekali Bisa kena pilek gitu loh Tapi sekarang Giliran mereka sama-sama Di rumah sendiri Ternyata jarang sakit Dan berat bayi ini jadi naik Jadi gampang naik dok Sekarang makan lebih teratur Tidur dibalui lapar Tidur tadi saya juga bilang kan Untuk meningkatkan sistem imun Jadi ya memang Ya segala suatunya itu Hikmahnya banyak sekali ya Kalau kita ambil ya Pasti ada sisi positifnya gitu Tinggal bagaimana kita menyikapinya aja Oke Ya jadi tadi Kami dari dokter apa Bahwa faktor-faktor Untuk menjaga imunitas anak Adalah dimulai dari Makanannya yang baik gitu ya Yang mencapai Dan mikronitriannya Kemudian istirahat gitu Dipastikan kalau di rumah Sebenarnya anak-anak tidurnya Biasanya lebih teratur nggak sih Iya Biasanya ya Mungkin tidur siangnya masih ada Terus tidur malemnya juga lebih panjang gitu Walaupun di awal-awal dok Aku punya problem dengan anak-anak Tidurnya malem banget dok Jadi jam 11 malem Padahal biasanya Kalau ada besok pagi sekolah Mereka jam 9 udah tidur Nah tapi karena tahu sekolahnya online Jadi kayaknya gampangin gitu loh dok Tiba tidurnya tidurnya jam 11 malem gitu Ada tuh kayak gitu Dan beberapa temanku juga kejadian Aduh anak gue ini selama Lagi di rumah aja Tidurnya malah jadi malem banget jam 1 Gitu baru tidur Karena aktivitasnya kan berubah ya dok ya 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 Tapi itu tadi sih Dicari aja aktivitas yang memang bener-bener Memang tetep dalam rambu-rambu Misalnya tetep di dalam rumah Tapi dicari aktivitas yang memang Apa namanya bermanfaat dan kreatif Seperti tadi Feranda bilang gitu ya Oke Karena kalau misalnya nanti mereka juga bosen juga kan Mereka nggak happy Mereka juga jadi jenuh bete Jadi akhirnya memberikan negative vibes ya Kesehatan itu Ibu ngejadi bete Dan akhirnya juga malah nanti Mempengaruhi tingkat stres di rumah tanggalnya Malah lebih tinggi gitu Ya 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 Sebenarnya aktivitas yang biasanya Aku lakukan juga sama anak-anak adalah Pijat bayi Ya kan ya nih Sebelum tidur pijat gitu Atau biasa Sebelum pandemi sih sebenernya Masih 2 tahun ya Iya Terus biasanya tuh kita sebenarnya sepaknya di luar gitu kan Karena ya udah deh sekalian hiburan dulu nih sebelum pandemi Tapi begitu pandemi Ya kita nggak bisa pijat lagi ya kesana gitu Dan akhirnya mau nggak bawa aku jadi pijatin sebelum tidur Dan kayaknya itu jadi salah satu cara buat mereka tuh menenangkan diri juga Tidurnya lebih cinyak sih Kebayang kayak tidurnya nggak gelisah-gelisah gitu dok Lebih reaksi ya Ada hubungan ya dok ya antara pijat bayi bonding Dengan tidur yang lebih kules banget Jadi kalau anaknya tidurnya cukup Itu sel-sel otaknya juga akan istirahat Pada saat dia deep sleep itu ya Sehingga juga nanti besok paginya dia bangunnya juga seger Happy, ceria karena dia cukup tidur kan Nah secara nggak langsung juga akan mempengaruhi sistem imun dia juga Kalau dia tidurnya cukup gitu Dan itu salah satu pijat bayi itu juga selain Memang untuk kebayinya manfaatnya atau ke anaknya Meningkatkan sistem imun karena dia tidur cukup Nah kemudian juga itu bisa meningkatkan bonding Mbak Nica sama anaknya juga gitu Karena dia lebih tahu Aduh mau aku sakit disini gitu Terus dipijat Jadinya kan kita lebih memahami Oh dia lagi dan bisa rada-rada ternyata Oh ada sesuatu nih misalnya Hal-hal seperti itu kan sebenarnya simpel banget ya Tapi kalau kita ambil positif Oh iya iya Atau jadi bisa lebih ngenal Kalau ada sesuatu yang Anaknya tiba-tiba ada apa lika Atau ada sesuatu yang nggak normal Bisa kita lihat dari situ gitu loh Oke Jadi ini bisa jadi bayi ya Yes Bisa jadi salah satu activity buat bonding ya Pijat sebelum tidur Mau itu tidur siang atau tidur malam Mungkin bisa dicoba dengan Tentunya produk-produk yang aman ya dok ya Ya Oke nah dok ini kan tadi kita ngomongin anak sakit ya Bahwa sekarang tuh cenderung Anak-anak ini relatif lebih sehat lah gitu kan Karena banyak di rumah makanannya lebih sehat Dan tidurnya juga lebih terjatel gitu Nah dok kalau misalnya ada yang sakit Di kondisi seperti ini Biasanya konsultasi ke dokter gimana nih Apakah kita harus datang ke rumah sakit Buat ketemu dokter anak atau gimana dok? Iya Wah era digital lagi ya Mositifnya adalah Kan lagi kondisi kayak gini Pada orang tuanya Pada para mait ya Dan kita juga sudah ada media telemedicine Sebenarnya Jadi nanti Pasiennya di rumah Dokternya di Apa namanya Di rumah sakit Terus nanti ada Ada Via Zoom biasanya ya Nanti keluhan yang masih bisa kita periksa Tanpa lekom pemeriksaan Itu bisa dikonsultasikan lewat telemedicine Oh iya Oh iya Oh iya 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 Tapi atlis yang membantu sih Kalau saya bilang gitu ya Kalau memang ada tanda-tanda rambu-rambu yang Misalnya harus ada danger sign Kita juga bilang kan ke pasien Bu Ini karena saya nggak periksa Tetapi kalau misalnya kondisi anaknya Misalnya ada emergency seperti Anaknya tetep demen nggak turun-turun Kemudian anaknya juga tiba-tiba ada kejang-kejang Atau misalnya ada sesak nafas gitu ya Itu tetep harus segera ke rumah sakit Karena mungkin sekarang kita semua fokusnya ke covid-19 Jadi seolah-olah ketika anak batuk pilak Langsung arahnya ke situ Iya benar Tapi sekarang DBD tuh lagi naik ya dong Banyak juga Jadi kadang-kadang Merima pasien itu udah Dengan kondisi trombositnya udah turun Karena mereka takut untuk rumah sakit Makanya kita Kita lebihkan tanyakan lagi gitu Karena Ya kalau memang harus dibawa Dan sudah ada tanda-tanda bahaya Harus dibawa Dan rumah sakit juga sudah menerapkan Protokol kesehatan yang jelas gitu loh Misalnya kalau anak sehat Anak vaksin itu dipisah Itu dikembang kan Iya iya Sudah sentuh vaksin Kalau kemarin itu Jadi dia memang dipisah Anak yang sakit Dengan yang sehat itu dipisah gitu Supaya juga orang tuanya Nyaman Lebih aman Ngerasa ke rumah sakit gitu Oke Ngerasa lebih sepi sih ya dok Yang sakit sekarang sih Iya Memang karena dibatesin juga Jumlah pasiennya Supaya gak ngantri-ngantri Kayak jaman dulu Soalnya gak ada physical distancing Ya lagi nanti pang Betul Nah dok Sebenernya tuh Vaksin gimana dok Karena mungkin disini Orang tua Ibu-ibu masih ada yang khawatir Takut-takut Atau mungkin yang baru melahirkan Aduh nanti ini bawa bayi Baru lahir ke rumah sakit Vaksin gimana Tapi ada juga yang datang ke rumah gitu ya dok Yang ke vaksin Atau gimana apa sebaiknya Kalo dokter atau gimana dok Kalo untuk Home visit seperti itu Dan kondisi seperti ini Sebenernya tidak terlalu Dianjurkan Karena kita juga gak tau status Yang datangnya seperti apa Apalagi misalnya Kalo memberikan vaksin di rumah kan Ada hal-hal kalo kayak vaksin itu Misalnya dia timbul terjadi shock After vaksinnya gitu kan Respon alergi Misalnya Itu kan akan lebih susah dikerjakan Kalo misalnya dia tidak di rumah sakit gitu Dan yang tadi saya udah bilang juga Rumah sakit kan sudah menerapkan Protokol kesehatan yang jelas gitu loh Jumlah antrian pasien dibatasin Kemudian juga datang lah Kalo misalnya memang sudah waktunya Datang jamnya berapa Kemudian anaknya juga bisa minggu di mobil gitu kan Minggu di mobil kalo udah deket antriannya Nanti tinggal dibawa turun Untuk dibawa vaksin Itu salah satunya Pun kalo misalnya memang tidak memungkinkan Harus ditunda Kita boleh menunda vaksin itu Antara dua minggu sampai satu bulan Kalau ada hal-hal yang Dispensasi yang urgensi Yang memang gak bisa Memberikan vaksin Tapi tetap harus diberikan vaksin Kenapa? Karena pandemi ini kan nanti akan Insya Allah ada akhirnya Iya Walaupun gak tau kapan ya Amin dong Amin banget Jadi kalo anaknya nanti gak di vaksin Selesai pandeminya Tapi penyakit-penyakit lain juga nanti Bisa timbul jadi outbreak lagi gitu Wabah lagi Kalo zaman dulu diphteri gitu Misalnya Oke Jadi Tetap lah vaksin Kalo vaksin itu Kalo kelewatan gitu Udah Gak boleh ya dok ya? Jadi tergantung dulu jenis vaksinnya Kalau misalnya Vaksin-vaksin tertentu tuh Sebenernya ada spare waktu Jadi dia bisa di catch up imunisasi Kayak vaksin PCV DPT Rata-rata semua vaksin bisa di catch up Atau di kejar Kalaupun terlambat Paling satu-satunya vaksin Yang memang gak bisa dikejar lagi tuh Vaksin rotavirus Oh Kayak kalo sudah umurnya tertentu Diatas usia 4 bulan Untuk dosis pertama misalnya Itu udah gak bisa diberikan lagi Hmm Tapi untuk vaksin yang lain Misalkun terlambat Itu masih bisa dikejar Oke Baiklah Oke dok Ini sambil Apa namanya Sambil kita menunggu pertanyaan yang masuk juga Bahwa parents Ibu ibu Masih bisa Masih boleh bertanya di kolom Q&A di bawah ini ya Bahwa tema kita adalah Stay healthy Be happy Jadi kita menjaga kesehatan anak Biar kita semua bahagia Oke Udah ada pertanyaan yang masuk Dari Nadia Oktria Abigail Buat dokter Margarita Yaah Dari Surabaya nih dok Di masa pandemi ini Semua serba digital Dan sekarang sedang Teren konsultasi online Menurut dokter sendiri Apakah aman Jika kita melakukan konsul online Ketika terdapat masalah kesehatan pada anak Nah ini balik lagi tadi dok Iya Jadi Ini memang salah satu cara Dalam kondisi pandemi seperti ini Kalau ini Emang anaknya lagi dalam kondisi sakit Dengan Ya telemedicine ini Cuman memang tadi saya bilang Ada keterbatasan Jadi dokter tidak bisa Makan pemeriksaan secara fisik gitu ya Tetapi kalau misalnya memang Ada hal-hal yang sudah kita tahu bahwa itu Tanda-tanda danger Atau tanda-tanda bahaya Itu sebaiknya harus Datang langsung ke rumah sakit juga Masalah Apa namanya Aman kah Ya aman aja Ibunya di rumah Dokternya juga Di rumah sakit kan Gak Gak ketemu Jadi ya Itu setelah satu Cara kita untuk Berkonsultasi kepada dokter Selama lagi kondisi pandemi ini Oke Jadi kalau aku bisa simpulkan Bahwa step-stepnya Kita harus melihat dulu nih Apakah anak kita dalam kondisi danger Atau tidak Atau mungkin misalnya demam selama lebih dari tiga hari itu Sudah harus ke dokter gitu ya dok ya Atau kondisi-kondisi kejang tadi ya dok ya Sudah panas diatas Berapa tuh dok biasanya demam Jadi misalnya demam itu pun juga kan Rata-rata kan memang kalau di anak-anak itu Penyebab terbanyaknya adalah virus Baik dari si Corona ini sendiri Ataupun virus influenza dan yang sebagainya ya Jadi kalau misalnya memang Yang tiga hari harus dibawa ke dokter Itu untuk amannya rata-rata Tapi kalau misalnya memang satu hari demam aja Udah anaknya udah kelihatan Ada tanda-tanda bahaya Itu juga segera Dibawa ke rumah sakit gitu loh Jadi jangan sampai udah datang Kadang-kadang udah Wah trombose itu udah turun banget Rata bukan covid Tapi demam berdarah Dan justru disitu mungkin Yang malah menimbulkan Kondisi bahaya kepada si kecil itu Saking takutnya gitu Ya benar-benar Iya jadi kita sendiri sebagai ibu Harus sensitif kali ya Untuk lebih melihat anak kita Dalam keadaan bahaya atau tidak Untuk kemudian Baru kita telemedisin dulu Kalau memang belum terlalu bahaya Masih bisa dikonsultasikan Kita telemedisin dulu Biar sama-sama aman Ada jarak Baru kemudian kalau misalnya Memang perlu banget nih Harus ke dokter Baru deh kita bikin jadwal ke dokter Tentunya ada rumah sakit Atau klinik yang dipisahkan ya dok ya Antara anak sakit dan pasien Vaksin saja gitu ya dok ya Betul betul Dan ini berlaku untuk semua rumah sakit biasanya Semua rumah sakit sudah menyerapkan prosedur seperti itu Oke Jadi harusnya relatif lebih aman gitu ya Dan aku pengalaman juga sih sebenarnya ke rumah sakit anak Atau ke klinik Kita ngomongnya di mobil soalnya gitu Maksudnya di luar dari rumah sakit gitu kan Sehingga relatif lebih aman Begitu namanya dipanggil Baru kita masuk ke dalam Betul Betul Oke Penampuannya menyikapi kondisi seperti ini sebenarnya Banyak juga hal-hal yang bisa kita gali Sehingga anak juga tidak menjadi bosan Dan tetap mempertahankan bonding antara si kecil dengan si ibunya gitu Kayak Frangga tadi aku juga salut banget Oh iya Saya tahu banget kan Emang dari awal dia juga sudah komitmennya Aku mau mur sendiri dok Dia gak pakai babysitter Gak pakai neni gitu Jadi Emang hal-hal seperti itu Jadi malah apa ya Pada kondisi seperti ini Ya emang sehari-hari Sudah dia terjakin gitu ya Gak ngerti Gak ngerti Gak ngerti Gak ngerti Gak ngerti Gak gitu ya Nah jadi peranan orang tua itu tadi Apa yang bisa kita gali Kita gali Gak mesti harus beli barang baru Atau sesuatu yang sifatnya mahal Apa Dari hal kecil misalnya Kalau mandiin bayi aja Atau mandiin anaknya sambil mandi Aduh lucu banget sih Pakai sabun Itu kan sudah merupakan bentuk sentuhan Betul Kemudian juga dia jadi Kalau bersih kan tadi kan Kita bilang prinsipnya kan Kalau virus itu Mati dengan Apa namanya Sabun Sabun antiseptik banget ya Karena malah kering kondisi kulitnya justru Itu juga salah satu Untuk Apa dalam kondisi pandemi gini Bisa meningkatkan sistem imunnya juga Anaknya happy Dia bersih kondisinya Dia tidurnya jadi enak Lakannya jadi enak Dan akhirnya Hal-hal itu menjadi suatu hal yang positif semua gitu Oke Jadi memang sebenarnya Ini bisa jadi salah satu aktivitas juga Tadi selain kita mandiin anak-anak sendiri gitu ya Kemudian Pijat bayi sebelum tidur Pijat anak-anak Karena sebenarnya itu otot-ototnya Mereka banyak yang bekerja capek loh Mereka aktif main gitu kan Jadi abis itu butuh dipijat Dan juga Aktifitas untuk cuci tangan tuh Jadi salah satu aktivitas bonding Karena aku juga sambilin Sambilin ngejaran anak-anak lho Cuci tangan Bahwa di masa sekarang ini Kita harus lebih sering cuci tangan gitu Pas pakai sabun Itu bisa lama sendiri deh kayaknya Iya Iya Air-air Iya Air-air gitu Kita ajarin juga Caranya cuci tangan yang baik Itu kayak apa sih Gitu Oke Dok sesuai dengan tema hari ini Yaitu stay healthy Be happy Memelihara kesehatan anak Di tengah pandemi Dengan memanfaatkan digital nih dok ya Dok ini kan sekarang ini menurut Franda dan juga dokter ya Dokter Eta Ini kan sekarang informasi banyak banget tuh Bahkan kadang-kadang kita bingung ya Mana yang harus dipercaya Dari berita yang A Jumlah Misalnya jumlah korban positif udah segini Yang ini sudah sekian Nah deg-degan sebagai orang tua Bener Mana yang harus kita cerna dok gitu Kalau misalnya arut informasi sebanyak ini tuh Kita harus berbuat apa Menurut Franda Abis itu boleh deh dokter Eta Wah kalau saya sih sejujurnya ya Awal-awal pandemi tuh Wah mantengin TV berita tuh ya TV tuh selalu ngalah berita Dan kita nungguin Oh jam 4 Oh berapa jumlah kasus baru Ya kan Ikutin gitu Awal-awal Tapi lama-lama Ini kok kayaknya gak sehat juga Untuk kesehatan mental saya sendiri gitu Akhirnya kita jadi parno kan dok Dengan Dengan kita masukin berita-berita negatif Terus akhirnya kita parno-parno sendiri Sampai satu titik akhirnya Ya udah Aku gak mau terlalu banyak Apa Bajar berita Apalagi berita-berita yang negatif gitu Sepernyanya aja Kalau aku ya Akhirnya membatasi diri Untuk tahu berita tentang Covid ini Sepernyanya aja gitu Untuk kita Kita juga harus malas diri kan ya Untuk kita juga gitu Cuman Jangan yang berlebihan banget deh Akhirnya yang mengikutin Banget atau yang kayak gimana Akhirnya kalau stres sendiri Akhirnya imun tubuh juga Jadi jelek kan ya dok Kalau aku sih gitu Jadi ibu memilah-milah informasi gitu Sekarang ya Biar gak stres sendiri Kalau dokter sendiri ini kan sebagai pelaku Di Di Menjadi tenaga medis gitu ya Tidak Tidak ada apa yang terjadi dahulu Ya yang terjadi adalah Ya itu tadi bener kan Kalau masalah Kesehatan mental itu penting ya Awal-awal kita memang pasti siapa sih yang gak khawatir gitu ya Dengan kondisi ada yang korban Meninggal dokter juga sejawat kita Iya betul Tapi kembali lagi ya Kalau kita sudah Mudah-mudahan sih insya Allah Kita sudah menerapkan Protokol kesehatan yang baik Udah gitu Kalau gak perlu-perlu banget Kalau kayak kami kan memang harus ke rumah sakit Tetap merawat pasien gitu ya Nah tapi untuk orang-orang tua gitu Atau apa Yang tadi Sampai harus ada foto-foto konten anaknya gitu Tolong dulu deh Sementara ini Ini kan kondisinya khusus ya Kalau kita gak mau terus-terusan begini Tolonglah tinggal di rumah aja dulu Carilah aktivitas yang memang bisa bermanfaat Tapi sekaligus juga tetap bisa menimbulkan bonding Antara ibu dengan si kecil gitu Tapi juga sekaligus aman gitu loh Karena anak itu Kalau dia kena Yang sudah-sudah selama ini Itu biasanya dapatnya ya Memang dari orang tua Yang memang aktivitas mereka masih banyak di luar gitu Kan kasihan kadang-kadang satu keluarga Anaknya ketularan Ternyata dari orang tuanya gitu Karena memang orang tuanya masih Mobilitasnya masih tinggi gitu Itu sih Oke Jadi mungkin sebenarnya dari kita juga Kalau misalnya memang masih kondisi kerja harus keluar Ada aktivitas di luar rumah Sebagai orang tua biar gak menulakan ke anak Juga rajin-rajin PCR kali ya Itu dibilang rajin Ngerti sih mahal ya Gak murah Tapi kan memang itu protokol keselatan dulu deh mbak Kalau udah rumah Jadi bawa hand sanitizer Kemudian juga Pakai masker Kemudian Cipan Mandi Langsung mandi Pasti tuh Pasti ya Buka baju tuh di tempat khusus Kali misalnya di bawah Dari sebelum ketemu apa-apa Jadi udah di satu tempat yang memang Setelah mandi dan semuanya sudah Bagus bersih Baru ya Jadi emang harus lebih ketat lagi protokol di rumah Kesehatannya Betul Sebelum sampai ke PCR dan lain-lain gitu ya Tapi kalau misalnya memang Membutuhkan banget Kira-kira Kira-kira ada yang namanya Gak enak ke PCR gitu Gitu Jadi ya kita bisa memanfaatkan dari situ Nah dok Ada tips dan solusi gak nih Mungkin dari Feranda juga gitu ya Untuk mencari informasi Memanfaatkan digital Biar kita gak terlalu overwhelm Dengan informasi yang ada Dan kita gak mau juga kan Kayak terlalu takut dengan informasi Aduh takut deh Jumlahnya aku udah segini Oh takut deh si ini udah kena misalnya Ya 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 Dari Feranda gimana tadi Selain harus membatasi informasinya Apa ya Kalau aku sih gak terlalu itu lagi sih Kembali lagi Kalau aku memang membatasin sih Jadi gak mau Informasi-informasi yang Akhirnya tidak mau teracuni ya Dalam intanda kutub ya Dengan informasi-informasi yang terlalu negatif Sepertinya aja Kadang tuh aku kayak nanya doang Gimana Nanya ke suami gitu Dia yang Dia yang baca-baca Saya emang gak ikutan Saya nanya-nanya aja Biar gak stress sendiri Karena sebenernya Serius yoh Awal-awal tuh ya Karena parno sendiri Kita kayak sakit pengerakan Aduh ini sakit pengerakan ya Kayaknya nih Tiba-tiba Itu tuh Tunggu 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 Badan gue enak gak ya, kayak panas dingin gak ya, oh enggak kok baik-baik aja, bisa nafas panjang aja, gitu-gitu loh, jadi eh, dan aku masih ke kantor juga kan, semuanya sekali gitu, tapi walaupun sekarang lagi work from home nih, nah tapi ada kayak curiga setiap kali mau keluar, aduh ini gak apa-apa gak ya, aduh ini gak apa-apa gak ya, nah itu tuh justru membuat kita kadang-kadang lebih, apa ya, imunitasnya jadi menurunkan ya, mungkin ada baiknya memang kita selalu berpositif thinking, walaupun tetap jaga-jaga ya, semua nih, di tas sekarang juga isinya udah apa, hand sanitizer, teh, segalanya, Masker, hand sanitizer, tisu basah, terus apalagi ya, face shield, terus balik bisa, dan baju belah, juga ya, juga lagi sempurna disinfektan, wah si tas tuh sekarang udah rame banget gitu kan, dan memang penting juga buat kita istilahnya sekarang kan declutter, declutter informasi apa aja yang masuk ke diri kita gitu kan, karena masuk misalnya, justru kita follow mungkin akun-akun yang trusted gitu, ya seperti itu, misalnya nih, mother and baby, ya kan, di instagramnya, the parent talk lah, bisa di follow, di follow loh, juga komunitasnya, my baby, mom versity, ini juga ada komunitasnya, nah Faranda sendiri juga ada komunitas gak, yang biasanya, kalau nanya-nanya informasi soal parenting gitu, kemana? Nah, paling deket sih komunitasnya, kalau gak keluarga, ya temen-temen deket sih, karena kebetulan memang temen-temen deket aku semuanya udah punya anak gitu, jadi itu yang go to pertamanya itu kesana gitu, kalau gak ke kakak gitu, cuman kalau kakak karena anaknya udah jauh, jaraknya udah besar, jadi udah, udah beda, ada yang beda gitu, paling ke temen-temen sih, tapi emang bener sih, kalau terlalu, apalagi soal perkembangan anak ya, kalau terlalu ngikutin digital, terus ngikutin, apa ya, apa, apalagi sekarang ini kayak banyak orang yang bisa, apa ya, dengan mudahnya di media sosial itu kan kita bisa, bisa sharing apapun ya gitu, harus, kitanya juga harus pintar-pintar untuk nyaring, untuk bijak gitu, harus bijak gitu, karena dengan adanya media sosial ini, sejujurnya, apa ya, mudah sekali untuk kita tuh membandingkan, apalagi, influence orang, influence orang, berapa-berapa belum tentu yang kita influence bener ya, betul, ya kan, terus ada juga yang kadang orang jadinya cenderung untuk membandingkan anaknya dengan perkembangan anaknya dengan perkembangan anak orang lain, betul, sementara itu nggak bisa di, jadi patokan gitu kan, sementara setiap anak itu aku percaya punya, adalah individu yang berbeda, punya taste beda-beda ya, betul, jadi nggak bisa disamain gitu, harus pintar-pintar juga sih. Iya, nah kalau aku sendiri juga sebenarnya selain follow at parenttalk.id, Madara Baby, sama My Baby juga, aku juga ada komunitas ibu-ibu nih, beberapa, bahkan di WhatsApp grupku rame, banyak rame, grup ibu-ibu ini, jadi aku punya beberapa tuh, nah mungkin juga aku bisa suggest untuk follow akun-akun yang transfer, yaitu dokter, seperti dokter Margaretha ini, sudah punya Instagram, sudah ada Instagramnya, dokter, agar-agar digital, bener nggak sih, itu penting dong, untuk sebagai profesi dokter ya sih, bener nggak? Saya tuh kebetulan emang pemain baru, Cielo Barang, tapi juga gara-gara ada suggest dari, ini nggak papa dok, itu aja, mungkin buat biar menginfokan gitu, ya emang mau nggak mau ya sekarang ini, saya tuh kan sebenarnya orang yang nggak terlalu tahu teknologi banget, tapi dengan kondisi kayak gini, ada juga hal-hal positif banget ya, akhirnya ada tawaran pekerjaan gitu dok, mau kerja sama nggak? Gitu, ya, karena dari efek dari era digital, bener sih, Franta juga follow nggak akun dokter-dokter, dokter anak? Folle, follow dokter anak-anak, aku baru tahu punya Instagram, R-A-T-H-A-S-P-A gitu ya, jadi tinggal dicari aja, nah ini tuh salah satu, apa, hack juga buat kita supaya bisa mefilter informasi, jadi kita tahu mana yang paling trusted, yaitu ke pakarnya, sama akun-akun media sosial yang memang tidak membuat efek kita tuh negatif membuat efek kita ketakutan dan lain-lain pokoknya kita ambil informasi yang paling positif dan kita mencernaknya juga dengan bijak belum tentu semua berita yang ada di sosial media itu bisa kita telunasikan, telunasikan kita harus pertanyakan juga benar gak sih sebenarnya dari mana ya apakah iya, kayak gitu jadi beberapa layer untuk kita memfilter informasi sampai masuk ke dalam otak kita, biar kita juga lebih sehat gitu lahir dan batin oke, nah ini setelah mendengarkan informasi edukatif dari dokter Margareta dan juga dari Franda yang ngobrol-ngobrol soal strategi menjaga kesehatan keluarga dengan contoh tadi aktivitasnya Franda dan juga fascia di rumah seperti apa, terus dari sisi medis dari dokter etak seperti apa jadi untuk menjaga tips sebenarnya dari aku juga adalah kitanya harus lebih sehat lebih jiwa raga lakukan apa yang membuat kita happy misalnya kalau aku olahraga seneng banget olahraga terus kayak makan lebih sehat jadinya terus udah gitu dengan di rumah aja anak-anak juga lebih sehat lebih happy dan bisa ngikutin orang tuanya olahraga iya, iya, iya jadi mereka tetep apa ya kebutuhan untuk bergeraknya apalagi anak-anak yang masih kecil-kecil kan butuh bergerak ya jadi mereka tetep ikutan gerak dengan kita olahraga gitu jadi ini bisa diikutin di rumah apalagi kalau anaknya cewek ya ajakin olahraga Zumba gitu kalau yang cowok bisa juga olahraga yang lain macam-macam deh pokoknya ikutan ayah dan ibunya untuk olahraga biar tetep hidup sehat oke kalau gitu langsung aja nih kita panggilkan juga sharing dari Mbak Fernanda selaku perwakilan dari My Baby gitu ya yang akan sharing soal produk-produk dari My Baby ada apa saja mungkin bisa kita ceki-ceki gitu ya dan kalau yang masih mau bertanya silakan ya di kolom Q&A di bawah ini tinggal dituliskan formatnya itu domisilinya dimana pertanyaannya untuk siapa apakah dokter Margaretha atau mungkin Fernanda terus dituliskan pertanyaannya nanti kalau masih ada waktu kita akan bacakan kita akan pilih oke kalau gitu baiklah apakah kita bisa langsung ke Mbak Fernanda silakan lewat sentuhan ibu si kecil mengenal kelembutan kehangatan dan perlindungan terbaik formula baru My Baby Minyak Telon Plus dengan eukaliptus dan paduan bahan alam di proses teknologi modern dan teruji My Baby Minyak Telon Plus dengan kemasan baru memberi kehangatan dan perlindungan dari nyamuk lebih lama hingga 8 jam si kecil pun bebas mengenal dunia My Baby kepercayaan ibu cerdas oke terima kasih Mbak Nuca tadi seru banget dengerin obrolan Mbak Nuca bareng dokter Ata dan juga Mbak Fernanda wah bener banget sih di saat seperti ini kita harus pintar-pintar mengolah informasi daerah digital dan pastinya tetap menjaga kesehatan kepercayaan secara fisik maupun mental bersama si kecil dan keluarga nah disini My Baby hadir ingin mengemani para ibu juga nih untuk bisa bersama-sama apa ya melakukan banyak kegiatan di rumah menjaga si kecil dan keluarga juga bersama produk-produk berkualitas nah aku mau cerita sedikit tentang My Baby Minyak Telon Plus tahun lalu jadi tahun lalu itu adalah pertama kalinya My Baby mengadakan My Baby Minyak Telon Plus di hotel Iwana pada akhir tahun lalu kita ada keseruan untuk kelas finansial ada juga kelas wujat bayi dan juga ada kelas olahraga bersambung dan bayi itu seru banget tapi sangat disayangkan untuk tahun ini kita harus menindahkan acara kita ini ke online dengan memanfaatkan digital tapi dari My Baby berharap apa yang didapatkan oleh ibu-ibu di dalam kelas offline My Baby Minyak Telon Plus tahun lalu tetap bisa didapatkan di tahun ini dengan online jadi ilmunya tetap sama hanya ibu-ibu lebih nyaman di rumah di saat kondisi tengah pandemi seperti ini nah nextnya dari My Baby Minyak Telon Plus tahun lalu kita ini telah menghadirkan 30 dolar ibu cerdas My Baby 2020 nah ini di layar aku beberapa cuplikan dari beberapa dolar ibu cerdas kita nanti kalau misalnya ada yang pengen kepo-kepo siapa sih 30 dolar ibu cerdas My Baby 2020 itu bisa banget di cek the highlight Instagram kita ada perkenalan dita ibu cerdas dari 2020 nah ini aku kasih cuplikan contoh-contohnya aja jadi beberapa dita ibu cerdas kita sudah ada yang kita apa namanya kita panggil juga sebagai talent terus kita juga memberikan mereka produk-produk untuk di-review kita pingin dita ibu cerdas kita menjadi orang pertama yang merasakan manfaat dan menyebarkan kebaikan dari review produk My Baby nah kalau misalnya ibu-ibu di tahun ini mau mendaftarkan diri menjadi dita ibu cerdas My Baby untuk tahun 2021 bisa banget loh setelah menonton kelas My Baby University ini caranya gimana sih next jadi setelah ibu nonton kelas ini ibu yuk langsung aku aja ke Microsoft My Baby dicatatat ya www.mybaby.co.id garis miring manfaat city lagi www.mybaby.co.id garis miring manfaat city nah itu adalah Microsoft-nya My Baby disana nanti ngelapain aja ibu daftar dulu menjadi komunitas My Baby Manfaat City dan disana ibu akan kita ajak untuk ikutan berwating competition yang inspiring sesuai dengan tema-tema tiga kelas kita nah kemarin kan kelas pertama buat ibu-ibu yang udah join tuh udah tau ya digital financing 101 di kelas kedua juga ada kelas stay healthy be happy nah nanti tema yang akan disubmit ini dua tema tersebut ya kemudian ibu submit jangan lupa upload profile picture ibu bersama si kecil dan produk My Baby supaya kelihatan nih mana sih orang yang submit tips bagus gitu kemudian ibu boleh mendaftarkan lebih dari satu tips jadi kalau ibu mau daftar oh aku mau bikin tips tentang financing 101 ada dua terus aku mau submit yang stay healthy be healthy tiga tips jadi total lima tips boleh kirimkan tips banyak-banyaknya karena tidak terbatas untuk ibu nah nantinya 30 duta ibu cerdas terpilih akan mendapatkan hadiah total uang ratusan juta rupiah ratusan juta rupiah dan juga menyandang gelar 30 duta ibu cerdas My Baby 2021 submission tipsnya kita tungguin sampai akhir oktober 2020 ini ya mams jadi silahkan untuk men-submit di microsite kita oke itu sih paling yang bisa aku share aku kembalikan lagi kepada Mbak Nuca oke terima kasih banyak Mbak Nanda untuk ceritanya dan kembali di acara kita hari ini ya di webinar stay healthy be happy memelihara kesehatan di tengah pandemi dengan memanfaatkan digital jadi kita dengar selamat menikmati 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 selamat menikmati